Pemasuki minggu tenang, petugas gabungan mulai melakukan penertiban alat peragak kampanye atau APK dengan mencopot poster, banner dan juga bendera parpol yang dipasang pada masa kampanye. Seperti yang terlihat, petugas gabungan dari PANWAS, Sapa PP dan Kota Surabaya dan instansi terkait melakukan penertiban alat peragak kampanye milik partai politik, Calek dan Capres yang akan mengikuti pemilihan umum pada 14 Februari 2024 mendatang. Petugas gabungan ini mencopoti satu persatu alat peragak kampanye tersebut yang dipasang dan bertebaran di jalan dan sudut-sudut pemukiman warga di Kota Surabaya. Selain tertentukan petugas, jumlah APK juga terlihat diturunkan oleh simpatisan partai politik maupun Calek yang memasang alat peragak kampanye tersebut untuk disimpan di tempat yang aman. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton!